Intro Galaxy Fold 2 Waktu itu kan kami udah sempet buatin video first impressionnya Cuman waktu itu pake unit pinjeman dari Samsung Sambil nungguin unit yang kami beli Nah 2 minggu yang lalu unit belian kami udah dateng Dan tentu kami udah menggunakannya kurang lebih selama 2 minggu Sekarang pengen sharing sama kalian seperti apa Langit dan bumi Ini adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan improvement antar generasi Galaxy Fold Layar depannya lega banget sekarang 6,2 inch dan terlihat modern Sebelumnya cuma 4,6 inch dengan bezel super tebal Tapi memang rasionya sekarang kurus, tinggi, dan langsing So, layout konten jadi lebih ramping Paling berasa saat ngetik karena keyboardnya sempit Gue pikir dengan cover display yang lebih gede Gue bakalan jadi jarang masuk ke mode tablet Tapi ternyata enggak, gue selalu merasa diundang untuk menggunakan layar utamanya yang lega Karena memang menikmati konten di layar besar enggak pernah salah Lebih banyak detail dan konten yang bisa kita lihat Termasuk multitasking 7,6 inch cuy Apalagi sekarang refresh rate layar utamanya 120Hz Bezelnya lebih tipis Dan enggak ada notch besar yang mengganggu Jadi makin betah aja Yang masih menjadi kendala adalah Enggak banyak aplikasi third party bahkan bawaan Samsung Yang bisa memanfaatkan space secara maksimal di layar utamanya Tapi bentar dulu itu bukan masalahnya Samsung Tapi masalahnya tablet-tablet Android in general juga Bahkan di tablet beneran seperti Galaxy Tab aja Masih banyak aplikasi yang berasa kayak pembesaran doang dari versi mobilenya Jadi enggak adil kalau cuma komplain secara spesifik di Galaxy Fold 2 doang sih Untungnya kita punya opsi untuk meng-adjust screen layout Dan menjadikan tampilannya lebih optimal buat mode tablet di beberapa aplikasi Misalnya seperti di Chrome, Spotify, Gmail, dan aplikasi-aplikasi Samsung lainnya Improvement yang dibawa oleh Galaxy Fold 2 dari segi durabilitas Sebenernya diturunkan dari Galaxy Z Flip Baik untuk teknologi engsel maupun layarnya Tonton video hands-on Fold 2 kami untuk lebih detailnya Tapi khusus untuk layarnya Somehow yang di Galaxy Fold 2 berasa lebih solid Mungkin karena ada screen protector yang kata Samsung Enggak boleh dibuka tanpa bantuan mereka Dan gue emang enggak buka Karena enggak terlalu mengganggu experience Justru berasa lebih safe Tapi ingat ini bukan kaca 100% loh Tetap harus ekstra hati-hati Soal lipetan yaudahlah ya Selama lo enjoy makanya Enggak akan mengganggu Asal ya jangan dicari-cari Ngomongin enjoy Kita juga bakalan menikmati perhatian yang didapatkan saat menggunakannya di muka umum Perhatian akan tertuju ke Galaxy Fold 2 Benda apa itu? Layarnya kok bisa diteku? Masih banyak kok yang belum familiar Terlebih yang warna bronze Mewah dan elegan pula Satu-satunya kendala menurut gue adalah berat Gak main-main 282 gram Megang satu tangan berlama-lama ya Gaya sih Tapi sekaligus penggel Di sisi lain Saiznya gede dan tebel Paling bener sih ditaruh di sling bag Atau pouch kepisah Ya di kantong agak ribet aja Dan gak nyaman Apalagi yang doyan pake skinny jeans Oh iya sebelum lanjut bahas yang lain Gue mau ada sedikit komplain nih Kenapa sih case dan TWS dihilangkan dari paket pembelian dalam box Case itu penting dan gak murah loh yang bagusan Terus memang sih dapet bonus PO Buds Life Tapi yang beli dari web Samsung langsung Kayak kami harus ada pake acara klaim-klaiman Masa harus ribet dulu sih setelah ngeluarin duit Hampir 35 juta Beda segmen loh ini Gak sampe disitu harganya naik Tapi internal storage-nya sekarang cuma 256 Hanya negara tertentu aja yang dapet storage 512 Di luar itu sih ya Speknya udah pole banget untuk level flagship Android 2020 Snapdragon 805 Plus RAM 12GB Storage UFS 3.0 Stereo speaker dan layar AMOLED high-end Samsung Mau diajak ngapain aja ya gak ada masalah Tapi ya gue yakin orang yang beli handphone ini Penggunaannya mostly bukan buat digeber nge-game Atau ngedit video gila-gilaan Melainkan untuk dapetin experience hybrid Yang ditawarkan dalam penggunaan sehari-hari Soal kok LTE yang dijual di Indonesia Seperti yang udah kami pernah bilang Namanya chipset Snapdragon 805 Plus itu udah pasti 5G ready Cuma menurut Insider Info Di Indonesia memang lock by software Sampai kejelasan teknologi 5G di Indonesia Soal software harapan kami segera dapet upgrade Android 11 Soalnya Fold 2 kan dijamin bakalan dapet major Android update Sampai Android 13 Sama kayak Fold sebelumnya Konten yang dibuka di cover display Bakalan nyambung ke layar utama Lalu fitur app continuity ini berlaku sebaliknya juga Bedanya harus kita atur manual Tapi sayangnya gak berlaku buat beberapa aplikasi Seperti Instagram dan Tokopedia Harus restart Gak heran sih UI Instagram misalnya adalah salah satu Yang paling tidak dioptimize untuk Galaxy Fold 2 Flex mode masih ada Lagi-lagi seperti Galaxy Z Flip Tapi hampir gak pernah kami pakai Kadang lupa kalau fitur ini ada Soalnya kurang esensial kegunaannya Kapasitas baterainya 4500 mAh Dan surprisingly cukup untuk pemakaian sehari-hari SOT 5-6 jam dapetlah dengan pola penggunaan medium to heavy Dan tetap mendukung wireless charging dan wireless power share Di Galaxy Fold 2 itu kita punya opsi buat merekam video selfie Dengan menggunakan kamera belakang Jadi otomatis ya bukan video aja sih Foto juga Sehingga otomatis hasil foto maupun video kita Saat selfie-an itu jadi jauh lebih bagus Karena kan kualitas kamera utama dibandingin sama kamera selfie Jadi beda kelasnya Cuman buat gue yang menjadi kerepotan disini adalah Megangnya agak ribet dan ngatur angle-nya juga agak ribet ya Karena ini tangan gue posisinya agak ke atas jadinya Supaya framingnya lebih tepat Tapi emang kalau mau kan kita juga bisa rubah ke lensa ultrawide Supaya lebih dapet lebih wide angle-nya Dan juga megangnya gak perlu repot Tapi emang kualitasnya kena kompromis Kalau kita pakai lensa ultrawide Ya tapi intinya tetap ya Ini adalah opsi yang menarik Dan bisa berguna banget di saat tertentu Yaudah sekarang kita lihat aja hasil foto-fotonya seperti apa Baik dari kamera depan maupun kamera belakang Galaxy Fold 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton All in all Apakah Galaxy Fold 2 ini handphone yang value deal? Jawabannya ya pasti enggak Karena marketnya bukan orang yang mau nyari handphone value deal Tapi buat mereka yang pengen nyari experience baru Pengen punya satu device Tapi bisa dipakai jadi handphone Dan jadi tablet Dan ini adalah foldable pertama Yang membuat gue dan katalog percaya bahwa masa depan handphone hybrid atau handphone foldable itu cerah Yang menjadi kendala utama menurut gue sekarang adalah pricing Harganya masih terlalu tinggi dan karena alasan itu pula Artinya yang bisa mencicip handphone ini sangat terbatas Segmented sekali Supaya bisa dikonsumsi lebih masal Harusnya nanti ke depannya ada versi yang lebih murahnya Mungkin harganya itu selevelan dengan Galaxy S series atau Note series Jadi audiens yang tertarik itu bakalan jauh lebih banyak dari sekarang Dari rumor yang beredar Walaupun ini rumornya sudah lama ya Samsung kan katanya mau menggabungkan Antara flagship seri S dengan seri Note Kemudian bakalan fokus di foldable phone Jadi nanti flagshipnya total ada 2 Nah sebaiknya menurut gue sih ini direalisasikan aja Dan mudah-mudahan nanti ke depan yang foldable ini layarnya makin kuat Bisa dipakaiin pen juga As always, kalau kalian suka dengan video kami Boleh klik like, share, dan subscribe Jangan lupa nyalain icon bell di bawah Supaya kalau kami posting video terbaru Kalian langsung tau Kalau mau tanya-tanya mengenai Galaxy Fold 2 Boleh dilihat komen di bawah Dan tunggu racun-racun kami berikutnya Bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya